Selamat pagi grade 4, 5, dan 6. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali walaupun masih secara virtual ya. Namun kita mau memuji Tuhan bersama-sama, mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami masih boleh bangun dan kami boleh memulai aktivitas kami Tuhan. Dan sekarang kami mau untuk memuji Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk fokus sehingga kami boleh memahami dan nantinya melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya juga boleh berkenan untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya, amin. Nah sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Tema chapel kita hari ini adalah memberitakan kabar baik. Tetapi Miss Paula mau tanya, Kira-kira kabar baik yang ingin kita beritakan, yang akan kita beritakan itu bercerita tentang siapa ya? Betul sekali! Tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatannya. Nah untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan Yesus is the good news. Yesus is the good good news. Mari kita berdiri, menyanyi, menari, dan memulai tanaman Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, menari, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Sata. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, Miss Paula mau mengajak kita bersama-sama menaikkan doa singkat sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menonton! Tuhan, terima kasih telah menonton! I want to know you more I want to love you more I'll never forget you Lord In Jesus name, Amen Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama I want to know you Lord You are a great big God I'm young and you don't know a lot Come and be my all I want to love you more Giving you my life and all You died for me, you sacrificed I won't forget you Lord I love you Jesus I'll grow up in you I love you Jesus I'll grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you Semoga berharap lagu ini bisa menjadi doa untuk kita semua Semoga mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Bagi atas, sekali lagi Semoga berharap lagu ini bisa menjadi doa untuk kita semua I love you Jesus I'll grow up serving you I love you Jesus I'll grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up serving you Miss Paula mau memanggil Miss Tata Untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada anak-anak semua Miss Tata Insya Allah Anak-anak kelas 4, 5, dan 6 Apa kabarnya kalian hari ini? Miss Tata berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat Untuk mendengarkan firman Tuhan kita kali ini Nah anak-anak Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Miss Tata berharap kalian sudah siapkan akitab kalian Dan siapkan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa terlebih dahulu Lipat tangan, tutup mata Kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik Kami mengucap syukur Terima kasih untuk penyertaan Lubangi setiap kami Anak-anak kelas 4, 5, dan 6 Dapat berkumpul dalam keadaan sehat Untuk mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan membantu kami Agar kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan Dan kiranya bukan hanya sebagai pendengar Tetapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan Di dalam kehidupan kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke anak-anak Jadi tema chapel kita hari ini Yaitu menyampaikan kabar baik Yang diambil di dalam kitab Lukas Pasal 4 ayat 18-19 Jadi anak-anak bisa perhatikan akitab kalian masing-masing Dan juga bisa mendengarkan audio babel yang akan Miss berikan Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya Ia menemukan tas Dimana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Jadi anak-anak penulis dari kitab ini Yang barusan kita baca bersama-sama Yaitu Lukas Menuliskan di dalam kitab Ini menyampaikan kepada kita bahwa Di dalam Lukas Pasal 4 ayat 18-19 Merupakan cuplikan dari ayat Yesaya 61 Ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus saat itu sedang melakukan pelayanan Pemberitaan Injil Di daerah Nasaret Jadi inilah yang menjadi permulaan pekerjaan Tuhan Yesus Dalam memberitakan Injil Di tempat umum Keberadaan pelayanan Tuhan Yesus Dalam memberitakan Injil Sudah digenapkan ya Sudah disampaikan Dinubatkan oleh nabi-nabi Yang terdahulu di perjanjian lama Seperti salah satunya adalah Nabi Yesaya Kita lihat kondisi di zaman Yesaya ini Jadi nabi Yesaya menyampaikan Bahwa bangsa Israel Mengalami kondisi yang menyedihkan Sengsara Mereka setelah dijajah Berada di pembuangan bangsa Babel Mereka mengalami kondisi Yang menyedihkan Disini kita lihat bahwa Orang-orang Israel Mereka menderita Mereka harus menjual anggota keluarganya Untuk dijadikan Buddha Mereka harus menjual harta Tanah mereka Untuk membayar utang-utang mereka Nah orang-orang Israel juga Mereka malah mencari Dan menyembah dewa-dewa Yang lainnya Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Lalu Tuhan menyampaikan di dalam Yesaya 61 ayat 2 Yaitu Merupakan Tahun Rahmat Tahun Yobel Artinya Apa? Tahun pembebasan bagi orang-orang Israel Jadi Allah berfirman Menyampaikan kepada nabi-nabinya Mengenai tahun yang penuh rahmat ini Dimana Orang-orang Israel Yang tadinya memiliki hutang Hutang mereka dilunaskan Orang-orang Israel Yang tadinya menjadi tawanan Di penjara Mereka dibebaskan Jadi tahun Yobel itu adalah Tahun pembebasan Bagi umat Israel Meskipun inti dari kedua ayat ini Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 Dan Yesaya 61 ayat 1 dan 2 itu sama Tetapi anak-anak ada perbedaannya Tentang pembebasan bagi umat Israel ini Kalau kita lihat di Yesaya Allah membebaskan bangsa Israel Dari pembebasan fisik Yaitu perbudakan ya Lalu kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 Tuhan turun ke dalam dunia Membebaskan kita juga Dimana Allah berperan Membebaskan kita Dari jiwa, roh, dan tubuh kita Dari kegelapan Dengan kata lain Bahwa Yesus sedang memproklamirkan Memproklamasikan bahwa Dia adalah Sang Mesias Juru Selamat Yang diurapi Si pembawa kabar baik Kita melihat Kisah Allah di dalam cerita ini Yaitu Roh Tuhan harus penuh senatiasa Di dalam hidup kita Kita melihat bahwa Allah Mengurapi Mengutus putranya Turun ke dalam dunia Untuk menyelamatkan kita dari dosa Lalu kita lihat Bukan sampai kepada Tuhan Yesus saja Tetapi bagi setiap kita juga Dimana roh kudus bekerja Di dalam kehidupan kita Mengurapi kita Agar kita mampu Memproklamasikan Kristus Di dalam kehidupan kita Masing-masing Ini bukan tugas Dari pendeta saja Bukan tugas dari Miss atau mister kalian saja Tetapi ini tugas kita semua Sebagai orang percaya Kita juga ambil bagian Dalam memberitakan Menyampaikan kabar baik Yaitu Injil Kepada orang-orang Di sekitar kita Tentunya kita tidak mampu sendiri Roh kudus yang memampukan kita Dan membantu kita Agar kita bisa Dan mampu Untuk memberitakan Injil Sehingga anak-anak Kenapa kita selalu diajak Untuk membaca Alkitab Agar Kita dapat memahami Firman Tuhan itu Agar kita tahu Apa yang kita sampaikan Lalu Kita lihat Yang kedua Kisah Allah di sini adalah Menjadi alat yang efektif Di tangan Tuhan Artinya apa Ada kabar baik Yang harus disampaikan Ada tawanan Yang harus dibebaskan Ada orang buta Yang harus Dicelikan matanya Dan ada juga Orang miskin Yang harus kita tolong Artinya apa Bahwa kita seharusnya dapat Memberitakan Injil Bagi setiap orang Di sekitar kita Tanpa kita pilih-pilih Sama seperti Tuhan Yesus Saat dia pelayanan Pertama kali Di daerah Nasaret Tuhan Yesus juga Menyampaikan Kabar Injil Firman Tuhan itu Kepada semua orang Yang dia jumpai Tuhan tidak pernah Pilih-pilih Dalam dia Memberitakan Injil Sama seperti kita juga Kita juga Harus menyampaikan Kabar baik ini Kepada semua orang Agar semua orang Semakin mengenal Tuhan yang kita sembah Yaitu Tuhan Yesus Kristus Lalu anak-anak Aplikasinya Setelah mendengarkan Firman Tuhan ini Kita diajak Untuk percaya Dan terus taat Melakukan pekerjaan kita Bagian kita Yaitu Memproklamasikan Kristus Dalam kehidupan kita Kita bisa menjadi Saksi Kristus Di dalam kehidupan kita Masing-masing Lalu anak-anak Kita juga bisa Mendoakan Orang-orang yang kita Injili Orang-orang yang ada Di sekitar kita Yang mungkin belum percaya Kita terus doakan Dan kumulkan Agar mereka Dapat bertobat Agar mereka Dapat percaya Pro Kudus Dapat bekerja Di dalam hati mereka Sehingga mereka Mau mengikut Tuhan Yesus Nah anak-anak Maukah kita Menyampaikan Kabar baik ini Kepada semua orang Kalian siap Untuk Memberitakan Injil Bagi orang-orang Di luar sana Tentunya kita Siap ya Mispercaya Kita semua siap Untuk memberitakan Kabar Injil Bagi semua orang Nah anak-anak Kita akan tutup Firman Tuhan Kita hari ini Dengan doa Mari kita bersatu Di dalam doa Kita akan berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Terima kasih Untuk penyataan Bagi setiap kami Kiranya Tuhan berkati kami Agar kami Siap Sebagai pelaku-pelaku Firman Tuhan Memberitakan Injil Di dalam kehidupan kami Masing-masing Kiranya Rok Kudus Dapat bekerja Di dalam hati kami Untuk menolong Dan memampukan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa Di pertemuan chapel kita berikutnya Tuhan Yesus memberkati Bye